Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana instalasi dan penggunaan multisistem di Ubuntu apa itu multisistem multisistem merupakan sebuah software atau aplikasi di Ubuntu yang tidak memungkinkan seorang untuk dapat membuat multiboot sistem operasi dalam media flash disk dengan aplikasi ini itu artinya anda dapat menambahkan atau membuat bootable banyak sistem operasi seperti Windows, Arens, Linux, Ubuntu, Linux Mine, dan lain-lain jadi anda bisa membuat banyak installer atau bootable sistem operasi ke dalam satu flash disk jadi satu flash disk berisi banyak installer sistem operasi atau bahasa kerennya all in one nah sebelum kita membuat multiboot di flash disk menggunakan multisistem ada beberapa yang perlu anda perhatikan yaitu siapkan flash disk minimal ukuran 8GB anda bisa menyesuaikan ukuran atau jumlah sistem operasi yang akan anda tambahkan ke flash disk saya sendiri menggunakan flash disk dengan ukuran 8GB dan menambahkan 5 sistem operasi keselamannya diantaranya Ubuntu, Debian, Axlinux, Linux Mine, dan Bedora tapi sebelum kita membuat multiboot kita harus format dulu terlebih dahulu flash disk jadi flash disk dalam keadaan sudah dalam keadaan kosong kemudian siapkan installer installer atau ISO dari sistem operasi yang ingin anda tambahkan disini sudah ada installernya ada Debian, Fedora, Ubuntu, Windows 7, Helium 3D kemudian pastikan anda memiliki koneksi internet selanjutnya anda mendownload installer multisistem anda bisa mendownload installer sebentar adtp www.ventrive.ventrive.ventrive linux linux samus dikone flash multiboot dan listrik lg 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 anda bisa downloadnya di pendrive linux alamatnya seperti berikut ya pendrive linux.com multiboot create multiboot.usd from linux jadi anda download disini kemudian nanti pilih unduh filenya ya nanti kalau sudah anda unduh nah nanti ada nama filenya adalah install.depot.multisystem.sh.tar.bz klik kanan pada bagian file kemudian pilih extract filenya adalah install.depot.multisystem.sh nah klik kanan pada bagian area tempat anda menonton tadi ya tempat menyimpan file kemudian pilih open terminal selanjutnya kita rubah dulu file ini kita akses file ini sebelum kita akses kita jalankan kemudian kita harus merubah hak aksesnya dulu sudo ketikan di pertamanya sudo khmod plus x kemudian install my itunya ya default.multisystem.sh dan passwordnya selanjutnya kita jalankan file ini ya dengan mengetikan perintah sudo titik slash install default.multisystem.sh ya jadi sudo titik jadi perintah ini dijalankan nah disini terlihat pesan bahwa multisystem sudah terinstall nah kalau misalnya multisystem belum terinstall maka nanti akan ada proses ya proses menjalankan multisystem ya akan dilakukan instalasi seperti gambar berikut nah bila instalasi sudah selesai maka akan ada informasi nah to start the script please use klik ok maka nanti multisystem akan tampil maaf jadi multisystem nanti akan langsung terbuka seperti ini bila tidak terbuka anda bisa klik di bagian ubuntu kemudian ketikan multisystem nah pilih multisystem nah untuk membuat multiboot langkah-langkahnya adalah buka multisystem kemudian masukkan flashbisnya ya jadi eh maaf masukkan flashbis kemudian buka multisystem klik confirm klik ok maaf nanti akan muncul jendela berikut nah disini bahwa terlihat bahwa saya sudah menginstall beberapa aplikasi di e-appmark sistem operasi ada arxlinux klinukmine ubuntu deviant dan fedora nah bila kita ingin menghapus eh atau ingin menambahkan sistem operasi baru ke dalam multisystem ke dalam flashdisk kita tidak perlu eh menghapus file file sistem operasi yang ada ya terkali memang kalau flashdisknya tidak cukup kita hafus dulu ini dengan cara klik icon mata disini kemudian klik bagian ininya kemudian pilih remove ya disini bahwa saya sudah di flashdisk sudah terinstall apa aplikasinya seperti ini ya oke jadi cara menambahkannya seperti berikut oke pastikan multisystem keadaan terbuka kemudian siapkan file installernya kemudian drag file ini ke bagian ini ya nah setelah di drag nanti akan ada tampilan seperti berikutnya nah tampilan seperti berikut nanti dia akan meminta password masukkan password kemudian eh sistem operasi sistem operasi akan langsung ditambahkan nah kalau sudah selesai sudah selesai maka eh disini ditampilkan nanti eh nama sistem operasinya oke caranya mudah jadi tinggal drag file iso ke dalam ke dalam multisystem kesini ke flashdisk ya nanti akan ada tampilan hitam proses seperti berikut dia akan minta password untuk menambahkan sistem operasi ke dalam flashdisk ya nanti selanjutnya proses akan berlanjut seperti berikut ya nah oke jadi seperti itu khusus untuk Windows XP anda harus mendownload viradis.5 ya ditambahkan ke dalam flashdisk nah jadi seperti itu ya cara instalasi dan penggunaan multisystem di Ubuntu bila anda sudah selesai klik icon shutdown ini disini klik with kemudian anda bisa langsung mencobanya dengan mengeset flashdisk sebagai tersebut jadi nanti anda tes apakah multisystemnya berjalan atau tidak ya seperti mengeset harddisk saja dibuat flashdisk ini dibuat jadi plus boot ya boot pertama jadi sekian saja dari oke sekian saja dari saya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih